Kalau Presiden boleh berkampanye, Mas? Ya. Kepada pihakannya sebagainya, tanggapannya? Ya, silakan saja, karena beliau sudah menyampaikan itu. Dari secara regulasi tidak terlanggar, hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di briefing. Benul, kepala daerah, semua harus netra. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang berjalan. Mas Bancos kan seringkali dipolitisasi, apalagi sama inkamben, terakhir ada beras bulok yang ada stikernya Pak Erlanda. Nah, tanggapannya Mas Gajar gimana, dan apakah sebaiknya Bancos dihentikan terlebih dulu saat memilah atau gimana? Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik. Kasihkan saja kepada para lurah, kades, kan cuma membagi saja. Karena itu bagian dari cara kita mengerang diri. Tapi saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan. Maka saya respect kepada Pak Wabres yang menyampaikan itu harus diproses, ditanyakan. Pak, soal survei, Pak, banyak yang bilang sekarang respondennya takut gitu mengikuti survei karena Bancos tidak akan dibagikan. Saya kira kemarin medianya Kompas, kalau nggak salah, yang merilis itu, bahwa kami tidak mau lagi disurvei karena nanti nggak dapat Bancos. Saya khawatir kemudian dalam proses pengambilan sampling juga sudah ada semacam transaksi-transaksi semacam itu atau mungkin ketakutan yang diciptakan. Yuk kita bikin fair yuk, karena demokrasi kita mesti naik kelas dan lebih substantif. Jangan takuti rakyat, karena dia tidak pernah takut suara mereka atau suara Tuhan.